Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa dengan channel YouTube nya Mama Jahmir saya akan masak daging babi untuk persiapan makan malamnya kakek pertama-tama bahan-bahan yaitu bawang putih siapkan 10 atau 6 siung ya atau terserah anda dikira-kira aja terus jahe jahenya kalau ada yang tua ya tapi berhubung lagi tidak ada pakainya jahe yang muda yang sedang aja diiris tipis-tipis Oh iya bawang putihnya tadi digetek aja ya terus siapkan daun bawang 4 atau 5 dipotong panjang aja dan kemudian daging babinya kita siapkan dan dipotong sedang aja ya dipotong enggak terlalu kecil enggak terlalu gede karena kakekku enggak suka yang dagingnya gede-gede jadi dipotongnya sedang aja dan setelah itu sudah dipotong-potong kita siapkan kita panaskan wajahnya kasih salayo kasih minyak sedikit aja karena buat oseng jahe nya kita oseng oseng jahe nya agak keharuman ya jangan terlalu gosong jangan terlalu kuning lah yang penting udah harum kita oseng jahe kemudian kemudian kita masukkan bawang putihnya kita jadi samsatu kita oseng sampai harum udah harum setelah harum kita tunggu sampai harum ya kita oseng dulu setelah itu sudah harum kita masukkan daging babinya ke dalam dan kita aduk-aduk dulu sampai dagingnya tidak terlalu pucat ya agak kekuningan sedikit jangan gosong yang penting agak kecoklatan sedikit kita aduk-aduk terus sampai merata oh iya karena terlalu banyak minyaknya kita ambil dulu ya minyaknya kita buang dulu karena tadi minyak salayunya dan daging babinya juga berminyak ya jadi nambah banyak kita buang dulu kita kurangin minyaknya dan setelah itu kita masukkan siang yoh kecap asin kita kira kira-kira aja ya tapi kalau yang belum tahu kasih tiga sendok aja tiga sendok karena kecapnya terlalu asin dan setelah itu masukkan micio arak putih kita masukkan arak putih supaya daging dan kita aduk-aduk setelah itu kita masukkan bumbunya kita masukkan penyedap penyedapnya ya setelah itu masukkan gula putihnya kita kasih gula banyak masukkan api kita masukkan gula putihnya masukkan gula putihnya masukkan gula putihnya masukkan gula putih dan yang terakhir kita masukkan daun bawangnya dan setelah itu kita tutup Oh iya maaf ya tadi kurang terus dikasih air sedikit biar dagingnya itu agak empuk ya kasih air sedikit terus kita kita kecilkan apinya dan kita tutup diangkan selama tengah jam 30 menit diangkan selama 30 menit kita tutup nah sampai akhirnya seperti ini bumbunya meresap ya tinggal sedikit nah siap dihidangkan mematikan kumpurnya sudah siap nah ini hasilnya sudah siap dihidangkan silahkan yang belum subscribe subscribe dulu ya dan tekan tombol tombol loncengnya sorry